Intro Halo anak-anak kelas 10, shalom dan salam damai kristus untuk kita semua Berjumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti di kelas 10 Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat Anak-anak materi kita yang selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kelima Dengan materi kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus Nah anak-anak sesudah menggumuli pokok bahasan tentang pribadi diri sebagai manusia Sekarang kita akan mempelajari tema mengenai pribadi Yesus Kristus Pribadi inilah yang sangat menentukan iman kristiani ya Karena Tuhan lah pusat iman kemudian Tuhan juga segala-galanya bagi hidup kristiani Nah jadi untuk lebih mengenal pribadi kristus Pertama-tama kita diajak untuk membahas kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus Bagian ini terdiri dari 3 subab ya Yaitu kitab suci perjanjian lama, kitab suci perjanjian baru dan juga tradisi Jadi untuk yang pertama kita akan membahas kitab suci perjanjian lama Kitab suci adalah sabda Allah yang dituliskan dalam bahasa manusia melalui proses yang panjang Jadi kita perlu memahami pengertian ini dengan baik agar memahami secara lebih dewasa mengenai teks kitab suci ya Kemudian kitab suci adalah sabda Allah karena isinya memberi kesaksian tentang Allah Tentang karyanya dan sabdanya Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia Nah artinya melalui kitab suci Allah berbicara dengan manusia dan dengan pengantaraan manusia yang menulisnya Dan dengan cara berbicara atau berbahasa manusia ya Selanjutnya kitab suci perjanjian lama merupakan gambaran keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan Keselamatan oleh Kristus Mengungkapkan kepada semua orang pengertian tentang Allah dan manusia Serta cara-cara Allah yang adil dan rahim bergaul dengan manusia Kitab suci perjanjian lama yang sekarang kita miliki pada mulanya disarikan dalam kumpulan cerita-cerita Tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah keselamatan ya Nah salah satunya yaitu tentang lahirnya atau terciptanya manusia Nah hal itu bisa kalian lihat dalam kitab kejadian bab 2 ayat 7 Dilanjutkan ayat yang ke 18 Kemudian dilanjutkan ayat yang ke 21 sampai 23 Sekarang ibu akan bacakan kisah dari kitab kejadian bab yang kedua tadi ya Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Nah anak-anak berdasarkan kisah ini Kisah dari kitab kejadian ini Kita diajak menyadari ya Bahwa ajaran dan keyakinan tersebut Akhirnya menjadi kepercayaan yang sangat kuat pada bangsa Israel Mereka yakin pula bahwa ajaran yang terkandung Dalam cerita itu berasal dari Allah Kemudian sejalan dengan pikiran itu Ajaran yang terkandung dalam cerita itu harus dimengerti sebagai firman Allah Semua itu terjadi berkat ilham dan bimbingan roh kudus ya Kemudian juga bimbingan roh Allah Nah jadi bukan firman langsung ya Dari Tuhan melainkan firman Tuhan lewat pengalaman dan penemuan bangsa Israel Berkat ilham dan bimbingan roh Allah Firman Tuhan lewat pengalaman dan penemuan bangsa Israel Kemudian ditulis di bawah ilham roh kudus Itulah yang kemudian diakui sebagai kitab suci Untuk itu kitab suci perjanjian lama dibentuk dari tradisi lisan yang panjang Artinya dibentuk dari tradisi turun-temurun Yang diceritakan secara lintas generasi kepada anak cucu Tentang ajaran atau keyakinan seseorang atau kelompok ya Kemudian yang selanjutnya Secara garis besar perjanjian lama sesungguhnya mengisahkan sejarah iman bangsa Israel Yang dapat dikelompokkan menjadi dua ya Yang pertama kisah prasejarah dan kisah sejarah Nah kisah prasejarah ini menceritakan tentang kisah penciptaan alam semesta dengan segala isinya Kemudian penciptaan manusia yang kemudian ditempatkan di taman Eden Manusia jatuh ke dalam dosa kemudian kain dan habel air bah sampai dengan menara babel Ini bisa kalian lihat dalam kitab kejadian bab 1 sampai 7 Selanjutnya kisah sejarah Nah kisah ini menceritakan tentang kisah dari Abraham, Isaac, Yaakub Kemudian ke Mesir, keluar dari Mesir, memasuki tanah terjanji Zaman raja-raja sampai menjelang Yesus Kristus Sejarah Abraham sampai menjelang Yesus Kristus itu dimulai sekitar tahun 1800 sebelum masehi sampai tahun 50 sebelum masehi Baiklah anak-anak demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua Minggu depan kita akan masih membahas ya tentang kitab suci perjanjian lama Dimana kita akan membahas proses kisah perjanjian lama Kemudian proses penyusunan perjanjian lama Setelah itu kita juga akan memahami secara umum kitab suci perjanjian lama Jadi kita akan memahami bagian-bagian atau pengelompokan kitab suci perjanjian lama tersebut Misalnya dalam kitab-kitab sejarah, pentateuk, taurat, dan lain sebagainya Jadi semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Tetap jaga kesehatan, semoga Tuhan memberkati Thank you and God bless us Terima kasih telah menonton